Ya, untuk materi game hari ini kita akan belajar membuat, memasukkan karakter dan membuat kontrolernya berdasarkan standar aset yang sudah ada. Jadi yang pertama kita buat, disini kan sudah ada yang pertama itu, kalian kan sudah punya t-line pada saat UTS kemarin, jadi pergunakan t-line-nya untuk membuat ini. Jadi untuk yang pertama-tama, kalau saya karena belum memiliki t-line, jadi saya mau masukkan t-line dulu. Jadi ini t-line-nya. Kemudian untuk karakter untuk karakter, kalian bisa download di Mixamo. untuk karakter, kalian bisa cari di Mixamo. Untuk karakter, kalian bisa cari di Mixamo. disini, karakter, bisa di download karakter yang kalian inginkan. Sudah. Selanjutnya, karena saya sudah punya karakter, jadi saya menggunakan karakter yang saya punya. Jadi, kita masuk ke, kita buat dulu folder baru, kita kasih namanya karakter. kemudian kita import karakter yang kita punya. Kita import karakternya. Sudah di import, kemudian karakter ini kita atur rig-nya. kemudian karakter yang menjadi humanoid. Apply. Sudah. 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 selamat menikmati setelah itu disini kita add component dengan new controller kita masukkan animator mohon maaf disini ternyata sudah ada kontrolernya jadi kita masukkan kontroler yang ada di standard asset jadi kita buka di karakter third person kemudian di animator nah ini dia kita share kita bawa kesini sudah kemudian selanjutnya kita masukkan scriptnya kita masukkan ini kemudian kita masukkan ini untuk selanjutnya kita butuh kapsul ladder sebelah keluar kita atur sesuai dengan badan karakter yang kita punya kita masih ada masalahan di slider semi-sumi kita masukkan ini kita masukkan ini kita masukkan ini kita masukkan ini selamat menikmati selamat menikmati sudah jadi diaturnya harus diatur dibuat segini di kakinya hacknya dibuat tapi mungkin tidak menutupi jadi jadi karakter sudah bisa digerakkan nah kemudian selamat menikmati selamat menikmati nah untuk kamera follow tanpa script itu bisa kita masukkan ini karakter dan otomatis kamera akan mengikuti karakter sekihan jadi untuk fungsi penggeraannya bisa kita lihat disini scriptnya selamat menikmati nah disini untuk fungsi pergerakannya jadi ketika ini untuk fungsi update untuk jump ketika dia if not jump ini dianggap jump itu false nah ini untuk jump if jump berarti jump sama dengan get button jump jadi menekan spasi jump itu akan keluar jump nah itu fungsi untuk animator yang kita panggil disini nah ini jadi ketika di darat manimator manimator itu animation controller yang kita ambil animation controller yang dipunyai dimiliki karakter kita panggil dengan set float float terus dipanggil animation nya jump ini bisa dilihat ada triggernya triggernya float nya disini jadi ini animator jadi parameter disini ada on ground dia modalnya foot ketika di darat dia akan bisa baru bisa loncat disgrounded manimator jump jadi dia akan memanggil animation di ground ini ada oh ini airbound airbound ini ada jump ini fungsi loncatnya ada disini jump nah seperti itu kemudian untuk ke jalannya untuk memanggil jalan manimation set float forward maju ke depan mforward ini amount forward amount itu dia ada variable float float berarti nilainya nilai cepatan dia berjalan kemudian disini nilainya 0,1 frame delta time jadi seperti itu untuk turn ini untuk berbalik arah ini fungsin untuk memanggil animation dari animation controller kemudian untuk inputnya ini ini untuk pick update ini untuk jalan ada ada float horizontal nah dia dengan ininya tipe datanya float cross invert manager get axis horizontal jadi axis horizontalnya yang akan di get yang akan diambil jadi menggunakan axis horizontal nah kemudian disini ada float ini untuk vertikalnya kemudian ini untuk jomboknya untuk crouch seperti itu bisa dilihat juga disini jadi untuk input yang tadi kita tahu get axis horizontal get axis vertical itu kita lihat di project setting nah disini ada axis horizontal axis vertical horizontal itu ada ini warna ini atau menggunakan A sama D kemudian untuk vertical itu S dan W seperti itu sudah untuk yang ini ketika dia kita menekan shift dia akan berjalan mmove berarti jalan biasa kita lihat jalan biasa kita lepas dia akan berlari jadi mmove ini fungsinya untuk memanggil walk walk jadi untuk jalan 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 Terima kasih.